Terima kasih sudah menonton Dan pemain asing yang memperkuat Red Spark menjajaki Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 ini telah membuktikan kemampuan mereka Tak main-main, mereka telah menorehkan 3 kemenangan dan 1 kekalahan tidak berlapis dari peran senjata kembar yang dipentuk Ko Hyejin ini Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Pembalasan gendam dari Daejeon Jungkwangjang Red Spark atas Kimseon Korea Expressway Hei Bas benar-benar terukir dengan begitu manis Bermain di kandang, tim arahan Ko Hyejin tersebut telah berhasil mengemas kemenangan telak 3 set langsung atas Fanja Book League dan kolega di Jungmu Gimnasium Daejeon Korea Selatan Rabu tanggal 13 bulan 12 2023 Red Spark telah membangun serangan padu lewat comeback di akhir set pertama yang menentukan jalannya pertandingan yang bergulir 1 jam 30 menit dengan kemenangan 3-0 Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Red Spark atas Expressway Hei Bas usai dua kali sebelumnya selalu menelan kekalahan dari tim juara pertahan tersebut Pada putaran pertama Liga Voli Korea 2023-2024, Red Spark telah kalah telah 0-3 Kemudian pada putaran kedua, kalah yang menyesakkan 2 per 3 Tak ayal, kemenangan strike set hari ini telah benar-benar menjadi balas dendam yang begitu manis Sekaligus menyakitkan bagi tim asuhan Kim Jongmin yang juga diperkuat jagoan Thailand Tanaka Sokso Pasalnya kekalahan dari Red Spark tersebut menjadi kekalahan ke-6 secara beruntun bagi Hei Bas Yang performanya semakin menurun dan makin tertahan di peringkat 6 kelas meneliga Voli Korea 2023-2024 Sedangkan Red Spark sendiri, kerja keras mereka telah berbuah manis karena kemenangan ini menambah 3 poin Sekaligus membawa mereka kembali ke peringkat 4 kelas men dengan mengantongi 23 poin Red Spark menggusur Ibeka Altos yang sebelumnya berhasil merebut posisi Megawati Hangestri DKK Statistik pertandingan hari ini menunjukkan bahwa MVP pada laga Red Spark ES Hei Bas Kali ini dipegang oleh Gia Giovanna Milana Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya